Oke selamat Berjumpa lagi dengan saya Baik Teman-teman Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang Sehat-sehat dan Walafiad dimana saja yang berada Yang lagi bekerja Semoga sukses di pekerjaannya Masing-masing Yang lagi sakit semoga lekas cepat sembuh Yang Lagi apa saja Semoga diberikan perka Dan rezeki yang berlimpah Teman-teman Pada kesempatan ini saya ingin Menyampaikan banyak terima kasih Kepada semua teman-teman Sahabat dimana saja berada Yang sudah mendukung Kanal saya dengan like Comment dan subscribe Mungkin saya tidak Balas sesuatu Tetapi saya berdoa Dan saya percaya bahwa Pasti Tuhan akan memberikan Panjang umur Sukses Sukses Usahanya lancar-lancar Bersama keluarga Atau organisasi Oke teman-teman Dimana saja berada Pada kesempatan ini Saya ingin Menyampaikan Beberapa soal Yang saya alami Di Di dunia Youtube Ya itu Saudara-saudara Saya mulai Youtube pada Tahun 2022 Tepatnya pada tanggal 6 Januari Tahun 2022 Dan Boji Tuhan Pada hari ini Tanggal 6 Januari 2023 Tepatnya pada satu tahun Saya ada di Sedang usaha Di dunia Youtube Tetapi Teman-teman Ada beberapa hal Yang perlu saya Sampaikan kepada Teman-teman Dan Para Youtuber-Youtuber Besar Supaya bisa Mengetahui Posisi saya Pada saat ini Jadi Teman-teman Mulai saya Youtube itu Pada tanggal 6 Januari 2022 Dan Berjalan Lancar-lancar Aman Sampai Di bulan Juli Juli itu Karena Saya Berada di Tempat Yang tidak ada Jaringan Atau Telkomsel Dan saat itu Di sini Di tempatnya Pas di Kebupaten Memeramuraya Jaringannya Putus Jadi Saya tidak sempat Upload video Saya tidak sempat Upload video Itu Selama Dua bulan Saudara-saudara Jadi itu Selama dua bulan Saya tidak upload video Dan Pada bulan Saya tidak upload video Dan Begitu Saya tidak upload video Sebelum itu Saudara-saudara Perlu saya kasih tahu Bahwa Saya punya iklan Itu Tidak muncul Atau tidak tampil lagi Jadi Saya bingung Ini Permasalahannya Apa Dan Kira-kira Faktor penyebabnya Apa Saya cari tahu Cari tahu Cari tahu Yang namanya juga Kan Orang baru Masih pemula Saya cari tahu Tanya ke Beberapa Teman-teman Yang sudah Susus Di dunia Youtube Tapi Jawaban dari mereka Itu Mungkin Tidak cocok Ya Saya Berpikir bahwa Mungkin mereka Tidak mau Bantu orang lain Sukses juga Sama seperti mereka Ya Saya secara pribadi Memang saya Sedikit Kecewa Panik Begitu Tetapi Saya mulai Ikuti Tutorial-tutorial Yang ada Di Youtube Ya Kebetulan juga Saya bisa ikuti Di Beberapa Kreator Youtube Besar Indonesia Yaitu Mas Den Caka Kotaro Kreatif Dan Ada lagi Ternyata Disitu Iklan Tidak muncul Itu Karena Apa Itu Kita Tidak Proses Permintaan PIN Itu Proses Permintaan PIN PINnya Tidak sampai Kita Tidak Apa Tepat Apa Request PIN Akhirnya Ketentuan Waktu Yang diberikan Oleh Piat Google Ajan Itu Akhirnya PINnya Terhenti Atau Tidak Muncul Lagi Dan Itu Iklannya Dia berhenti Mulai Pada Bulan Kalau Tidak Salah Saya Ingat Pas Di Bulan Juli Juli Itu Saudara-saudara Dimana Saya Berada Juli Itu Iklan Saya Tidak Tampil Sampai Agustus September Oktober November Empat Bulan Empat Bulan Itu Saudara-saudara Iklan Saya Tidak Tampil Jadi Selama Empat Bulan Itu Jujur Saya Frustasi Kecewa Pani Saya Berpikir Kalau Saya Tidak Upload Video Eh Sorry Kalau Saya Upload Video Juga Percuma Karena Apa Pasti Iklannya Tidak Tampil Karena Yang Membayar Itu Bukan Pihak Youtube Tetapi Membayar Itu Pihak Google Achen Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Dimana Saya Mulai Tidak Bikin Konten Lagi Tidak Upload Video Bukan Bikin Konten Tapi Saya Tidak Upload Video Lagi Saya Memang Sangat Sangat Cecewa Tetapi Sampai Bulan Akhir November Tahun 2022 Itu Teman Saya Bilan Kamu Harus Apa Video Konsultasi Dengan Teman-teman Lain Yang Sudah Sukses Di Dunia Youtube Baru Munculkan Iklam Lagi Kembali Akhirnya Saya Cari Tau Saya Koordinasi Dengan Teman Saya Yang Youtube Dan Saya Ikuti Penyepit Tunjuk Puji Tuhan Akhirnya Iklan Saya Muncul Kembali Lagi Kembali Lagi Disitu Teman-teman Saya Mulai Semangat Lagi Disitu Saya Semangat Lagi Saya Upload Video Lagi Dan Puji Tuhan Itu Disitu Teman-teman Saya Juga Sekaligus Berpesan Kepada Teman-teman Pemula Yang Lain Dimana Saja Berada Kalau Mengalami Masalah Tekendala Yang Sama Seperti Saya Saya Berharap Jangan Putus Asa Tetap Terus Semangat Itu Ada Di Materi Materi Ada Petunjuk Petunjuk Bisa Dihuti Dan Disitu Juga Saya Masalah Yang Kedua Yang Salah Itu Satu Gogel Achen Satu Gogel Achen Ini Ada Dua Dua E Tiga Jadi Saya Namanya Kepemula Baru Kenal Jadi Saya Binggu Kenapa Saya Punya Apa Saldo Di Dua Achen Itu Kenapa Tidak Tambah Tambah Kenapa Bertahan Itu Pikiran Saya Begitu Kenapa Kenapa Dia Bisa Begini Akhirnya Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Saya Carita Ternyata Ketemarin Baru Saya Tau Ternyata Saya Punya Akun Gogel Achen Itu Ada Tiga Tiga Ini Menyebabkan Saya Punya Saldo Di Gogel Achen Itu Tidak Meningkat Tidak Bertambah Tidak Bertambah Jadi Kemarin Baru Saya Mulai Apa Namanya Login Login Kan Itu Gogel Achen Login Kan Gogel Achen Oke Akun Youtube Gitu Jadi Saudara Saudara Dimana Saja Berada Kepada Teman Teman Pemula Saya Berharap Jangan Patah Semangat Panik Depressing Kalau Mengalui Hal-hal Seperti Ini Bagi Yang Sedang Berusaha Di Dunia Youtube Yang Berikut Juga Saya Pada Kesempatan Ini Saya Menyampaikan Banyak Terima Kasih Kepada Para Tutorial Terutama Buat Bung Sona Tutorial Bung Genjaka Terus Bung Kotaro Kreatif Saya Saya Juga Ingin Menyampaikan Banyak Terima Kasih Karena Sudah Memberikan Banyak Tutorial Tutorial Mengenai Dunia Youtube Mungkin Kami Tidak Ketemu Langsung Komunikasi Langsung Dengan Orang-orang Hebat Yang tadi Saya Sebutkan Sebutkan Tetapi Kami Bisa Ikuti Di Apa Namanya Di Video 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 Mereka Jadi Saudara-saudara Saya Pikir Pada Kesempatan Ini Itu Saja Yang Bisa Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau Kurang Lengkap Tidak Sempurna Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Dan Saya Tetap Optimis Tetap Upload Video Saya Harap Teman-teman Semua Dalam Keadaan Yang Sehat-sehat Dalam Youtube Dan Akhir Dari Video Ini Saya Menyampaikan Shalom Dan Jangan Lupa Teman-teman Like Comment Dan Subscribe Sehingga Saya Terus Semangat Dalam Membuat Konten-konten Selanjutnya